Beberkan kondisi pasca cedera lutut, Billy Syahputra dilarang olahraga berat selama setahun. Artis Billy Syahputra mengungkapkan kondisinya pasca mengalami cedera lutut. Diketahui, Billy Syahputra sempat mengalami cedera lutut kanan setelah bermain sepak bola bersama selebritis FC. Dikutip dari Youtube Waswas, Senin tanggal 4 September tahun 2023, Billy Syahputra membeberkan kondisinya saat ini. Billy Syahputra mengaku sudah baik-baik saja pasca lututnya cedera. Namun, ia terkadang masih merasa ngilu pada bagian lututnya yang terluka. Sudah aman sih, masih sedikit ada rasa ngilu-ngilulah biasa, ujar Billy Syahputra. Meski mengalami cedera lutut, Billy Syahputra tetap bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kendati demikian, ia belum bisa melakukan olahraga berat untuk memulihkan lututnya terlebih dahulu. Adik dari mendiang komedian Olga Syahputra itu harus rehat dari olahraga berat selama satu tahun. Kalau untuk syuting-syuting sebenarnya biasa. Tapi kalau olahraga-olahraga yang berat mah kemungkinan istirahat dulu selama satu tahun, katanya. Sementara itu, dokter telah memberikan pilihan untuk melakukan operasi atau tidak. Ia pun diminta untuk mengencangkan otot kakinya dengan olahraga kecil agar tumpuannya menjadi kuat. Setelah satu tahun membaik kencengin otot-otot kaki, kalau versi dari dokter sih sebenarnya kalau mau dioperasi silahkan kalau enggak juga gak apa-apa. Tapi kalau bisa ngencengin otot kaki biar tumpuannya kuat, jelasnya. Sedangkan Billy mengaku saat ini belum sempat melakukan olahraga untuk menguatkan kakinya karena jadwalnya yang masih padat. Untuk sementara waktu memang masih banyak kegiatan yang masih lumayan banget padat, jadi belum begitu ada persiapan untuk nge-jim menguatkan kaki, terangnya. Jalani terapi dan konsumsi obat nyeri Dalam menjalani masa penyembuhan lututnya, Billy Syahputra mengikuti terapi untuk mengurangi rasa linu yang ada di lutut kaki dan kanannya. Selain itu Billy Syahputra juga harus mengonsumsi obat untuk mengurangi rasa linu tersebut. Harus fisioterapi, jadi enggak tahulah dikasih sentuhan-sentuhan dari mesin apa itu, supaya rasa linunya hilang dan bengkaknya kempes, kata Billy Syahputra saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Dokter menyarankan agar Billy Syahputra untuk rehat bermain sepak bola selama satu tahun. Kondisi tersebut tentu membuat Billy tidak bisa menerima sekaligus sedih. Sebab sepak bola merupakan hobi dari adik mendiang Olga Syahputra itu. Kalau kena dengkul itu kemungkinan enggak boleh main dulu setengah tahun sampai satu tahun, itu yang membuat sedih, ya berhenti enggak main lagi satu tahun jangka waktunya lama, biasanya gue satu minggu sekali atau dua minggu enggak main, tapi ini kemungkinan lama banget sih, tutur Billy.